Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi berkata-kata semua kembali di perkuliahan sistem informasi dan pemodelan bencana geologi kali ini kita sudah masuk ke pertemuan minggu keempat yaitu terkait tentang pemodelan konseptual untuk part yang pertama kita akan membahas tentang terminologi model konseptual sedangkan nanti untuk di part yang kedua kita akan membahas beberapa studi kasus disini ada dua studi kasus yaitu studi kasus yang pertama tentang pemodelan air bawah tanah dan studi kasus yang kedua terkait tentang pemodelan landslide yang pertama adalah terminologi model konseptual jadi secara definisi model konseptual adalah model yang tersusun dari komposisi konsep yang membantu untuk mempelajari, memahami, mendeskripsikan dan menjelaskan sistem yang direpresentasikan berdasarkan perspektif dari pemodel model konseptual menjadi model logika bagi pemodel dalam menggambarkan sistem termasuk pola berpikir pemodel terkait dengan permasalahan dan pemecahannya nah beberapa model konseptual yang biasanya dipakai itu bisa mencakup ke diagram input-output kemudian diagram flow atau flow chart biasanya kemudian bisa juga menggunakan rich picture diagram atau diagram banyak gambar kemudian bisa menggunakan diagram mind mapping kemudian bisa juga menggunakan diagram influence ya kemudian buat network diagram atau yang terakhir biasanya menggunakan hierarchical atau tree diagram nah dalam pemodelan konseptual ini meliputi di model verbal dimana di dalam model verbal kita memiliki model narasi kemudian ada model tabel dan ada model hierarchy di mana di dalam pemodelan konseptual kita memiliki tadi ya bisa berupa diagram dan grafik misalnya diagram balok, diagram fan, diagram radar, diagram pencar, dan lain sebagainya kemudian hierarchy itu bisa menggunakan build of material, diagram dekomposisi, struktur organisasi, ataupun diagram pohon kemudian juga bisa kita dapatkan untuk struktur itu misalnya diagram ikonik, data letak, peta, dan sebagainya kemudian aliran process ini biasanya dipakai ya nanti untuk deskripsi kalian juga yaitu di flow chart, operation process chart, precedent diagram, network planning, gain chart, data flow diagram, dan lain sebagainya kemudian juga ada hubungan misalnya entity relationship diagram, from to chart, activity relationship chart, dan tabel terakhir yaitu sebab akibat ini berkaitan dengan misalnya influence diagram, fault tree analysis, fishbone diagram, dan rich picture nah kalau seandainya menggunakan diagram dan grafik tadi ada grafik pencar, ini berkaitan dengan keacakan sebaran data, pengelompokan data, atau stratifikasi kemudian ada analisis kecenderungan, trend atau regresi kemudian ada pola perulangan, siklus atau periodik kemudian bisa juga grafik balok yang biasanya dipakai untuk histogram yang paling sering kemudian ada grafik garis, ini berkaitan dengan analisis kecenderungan kemudian konsistensi, kemajuan pembelajaran atau learning curve kemudian analisis biaya atau bisa juga menggunakan grafik pie ini biasanya berkaitan dengan ratio atau persentase ya untuk membuat tampilan lebih menarik kemudian ada grafik radar ada grafik gelembung, ini berkaitan dengan analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity to treat kemudian ada internal-external matrix kemudian ada diagram Venn atau diagram Vena yang berkaitan dengan irisan kelompok data kemudian ada juga model hirarki dari model hirarki ini kita akan dapatkan tentang struktur organisasi, diagram dekomposisi struktur produk, termasuk di dalamnya ada build of material, ada precedence diagram ada assembly chart, kemudian struktur keputusan atau decision tree diagram atau AHP atau analytical hierarchy process kemudian ada analisis sebab akibat atau fishbone diagram kemudian ada root cost analisis yang berikutnya ada analisis rute jaringan atau network analisis dan terakhir ada breakdown permasalahan atau permasalahan yang komprehensif menjadi beberapa masalah yang lebih sederhana nah ini salah satu contoh dari build of material dimana kita misalnya punya produk apakah ada sub-assembly yang ada yang ternyata di sub-assembly yang ada juga kita akan dapatkan beberapa komponen penyusun dari sub-assembly tersebut kemudian ini salah satu AHP yang sering dipakai untuk kita membuat sistem prediksi berdasarkan dari analisis atau pendapat para ahli disini misalnya kita punya target ini adalah level 0 dimana dari target tersebut memiliki beberapa faktor yang ini menjadi penyebab ya ini dikategorikan sebagai level 1 kemudian pilihan dari beberapa faktor tersebut akan direpresentasikan dengan level 2 kemudian yang berikutnya adalah model struktur dimana di dalam model struktur ini terdapat tadi ya ada diagram ikonik ada peta, tata letak, diagram eksplode market, prototype dan sebagainya ini untuk aliran proses kita dapatkan di aliran proses ini beberapa model logika itu termasuk di dalamnya ada input, process, output, outcome kemudian ada sipok sipok itu singkatan dari supplier input, process, output, customer ada di dalamnya flowchart dan sebagainya kemudian ada juga relasi konektivitas konektivitas dimana relasi konektivitas ini berkaitan dengan hubungan antara input dan output termasuk di dalamnya ada entity relationship diagram ada form to chart, ada activity relationship chart ada host of quality, ada rich picture, ada main mapping ada manajemen conflict dan terakhir adalah manajemen risiko kemudian untuk yang sebab akibat ini berkaitan dengan salah satunya adalah ada fishbone diagram, ada root cause analysis, ada fault tree analysis, ada influence diagram nah ini salah satu contoh bagaimana diagram fishbone misalnya kita mau mencari tadi ya bagaimana efek poor shoulder joint gitu kan dari beberapa hubungan berkaitan dengan spesifikasi, pekerja, metode, material, peralatan, proses dan lain sebagainya nah ini adalah fault tree analysis kita bisa lihat di bagian ini ini untuk menghubungkan dari beberapa aspek ya dan ini sebenarnya bagian dari gerbang logika ada nor, ada n dan lain sebagainya yang bisa diterapkan juga di geoscience oke untuk part yang pertama dicukupkan nanti di part yang kedua kita akan membahas lebih detail bagaimana sudi kasus dari pemodelan konseptual di pemodelan air bawah tanah dan pemodelan landslide demikian, bila itafiq wal hidayah wa'ala mu'afiq al-mi'tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di part yang selanjutnya terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi